Film zombie beneran gak sih? Pengen balik sekolah, tapi sekolahnya pake seragam kayak gitu Pake kosek sebutnya selalu diredekin mau main bola Hai guys, selamat datang kembali di Ga Denam Teman Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalo ada video-video baru kalian juga bisa langsung tau Kali ini kita mau bahas tentang apa guys? Kita mau bahas tentang fashion sama makeupnya dari pemain-pemain Olofazardet nih Yang lagi booming banget nih Betul, betul, betul Kalo yang belum nonton di episode sebelumnya kita itu sempet nge-react trailernya Olofazardet Jadi jangan lupa untuk di cek dulu nih Di mana? Di sini, di ujung sana ya Jangan lupa di cek dulu Video kita sebelumnya Menurut kalian gimana guys? Untuk makeupnya dulu deh dari segi makeup Make up pemain yang manusianya apa yang zombie-nya? Yang manusianya dulu ya Alhamdulillah gue untuk ukuran anak sekolah sih itu pas sih Yang berlebihan Ya, apa keselajaran anak sekolah kan kayak gini Masih keliatan natural ya Make up no make up gitu Masih makeup Make up no make up ya, betul, 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 betul Kalo misalkan dari segi makeup zombie-nya? Sereh Maksudnya apa ya Biasanya kan kalo film-film zombie yang lain kan Bener-bener diubah banget jadi yang zombie-nya botak Terus udah gitu yang pake taring-taring segal Maksud gue yang seharusnya filmnya menarik Karena zombie-nya jadi kelek gitu kan jadi kayak sihh Males ya Kalo ini kayak masih sesuai nalar lah Masih enak di liat Padahal kan ada yang zombie makeup-nya tuh mukanya kayak pucet, kayak biru Kayak gitu kan ada kan Kalo ini kan cuman kayak darah-darahnya masih agak enak ditonton Buat yang takut horror juga kan masih bisa ngeliatnya gitu lah Oh iya 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 Takut banget buat nonton Oke, ini pronya Dari seri All of Us Are Dead nih Dari segi makeup Karena salah satu alasan orang-orang pada gak mau nonton Karena menurut mereka Ini kelas zombie-nya gak keliatan kelas zombie Oh gitu Karena kayak ah itu mah cuma apa Cuman kayak darah-darahan doang disini gitu Kalo misalkan video eh video Kalo misalkan film-film zombie lain kan bener-bener yang mukanya ampe hancur Iya Begitu kan Nah buat kebanyakan orang tuh kayak yang ini film zombie beneran gak sih? Kayak gitu loh Passion-nya gimana? Untuk seragam-seragam Outfit ya? Outfit Outfit-nya sih ya karena anak sekolah ya Jadi memang dan kebetulan itu kan serta kejadiannya pas mereka masih sekolah Makanya sepanjang series itu tuh mereka pake seragam Tapi itu seragam sekolah swasta ya kayaknya ya? Kayaknya deh Iya deh kayaknya Maksudnya kadang-kadang gue bukan pencinta drama Tapi ada beberapa kayak episode yang gue liat bajunya agak beda ya Oh iya 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 Di sana tuh ya sama kayak disini sih Disini juga ada beragam seragam kan jadi kayak senin apa, selasa apa gitu kan Cuma bedanya kalo mereka mungkin berdasarkan musim Iya Jadi musim, panas, musim gugur apa, musim dingin apa Kayak gitu sih Kan memang kayak seragam disana tuh lucu-lucu ya? Kayak keliatan rapih Kayak bukan seragam kayak bisa buat main juga ya? Bener bener Kayak buat gaya tuh kayak lucu banget Dan kalo disana itu seragamnya gak tau kenapa memang dibikin pas badan gak sih? Iya Kalo disini kan bener Iya 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 Enak mas niatnya Iya iya betul-betul Fit Iya fit gitu Betul-betul kayak representable banget gitu Keren aja sih mereka bisa sampai kepikiran sampai kesitu gitu loh Dari segi seragam Jadi kepengen ikutan pake seragam ya? Iya Kepengen balik sekolah Tapi sekolahnya pake seragam kayak gitu loh Iya 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 Ini gue dari pemeran utama Iya Yang cowok pake vestnya tuh kayak yang dimasukin gitu ya Terus yang cewe ditimpa pake jaket Ya sama kayak di Semila ya kita juga sering pake jaket kan kalo sekolah Padahal panas ya Padahal panas sih ya bener Padahal panas sih pake jaket gitu Padahal panas Tapi yaudah gitu Jadi kan jaketnya dia sendiri ya? Iya sih kalo yang ceweknya ini jaketnya dia sendiri Karena kalo jaket dari sekolahnya kayaknya nanti ada deh Ijo juga Ijo juga Kayak gini Akal gue ada cardigan Oh ini vest juga ya kayaknya Oh kayaknya Kayaknya indusur juga gak sih Oh iya bener Berarti kayaknya vestnya si cowok sama cewek beda ya? Kalo yang cowok kan tangan guntung gitu kan? Kalo yang cewek cardigan tangan panjang gitu Oh iya bener Oh iya bener Iya Dan kayaknya si cardigannya ini boleh diganti sama jaketnya mereka sendiri gak sih? Soalnya yang ini nih dia pake pink kan? Iya Dan itu tuh kayak gak masalah gitu loh kalo di sana Kalo di sini udah kayak guru tuh udah Pake seragam yang bener ya? Iya Jangan diganti-ganti Nah ini nih kalo yang cowok Oh ada jelasnya LSI ya Oh iya Eh tapi kok dia gak pake vest ya? Kayaknya itu pilihan deh Bisa jadi ya? Bisa jadi ya? Antara mau pake vest atau mau pake jas aja Jasnya dia Tapi jasnya pun kayak keliatan keren gak sih? Iya Bagus Bagus banget gitu Muka kan kerenan pake vest atau pake jas kalo yang cowoknya? Kalo menurutku jas sih? Jas sih Fast sih? Fast sih Lagi simpel Lebih simpel aja dilihat Oh Lagi menarik gitu Kalo kamu kenapa pake jas? Kalo pake jas kan? Kelihatan aja geternya lebih kenapa aja Iya betul Kalah suara genks Celananya lucu ya? Kayak sarung gitu gak sih? Sarung dibikin celana panjang Kotak-kotak gitu Iya bener Terus suaranya abu-abu lagi bukan ijo ya? Iya iya Agak kayak agak matching gitu Tapi yaudah nabrakin aja Tapi bagus juga sih ya Kayak lucu Oh kayak sewarna sama dasi juga kayaknya Ah dasinya ijo Ada ijo Ada ijo Ada ijo Abu-abu gitu Iya sih Iya betul Tapi kenapa sih kotak-otak coba ya? Kenapa berestetik Aestetik lagi Kayak fashion zaman dulu gitu kan Ini mereka kayaknya sering banget ngeliat Kalo di film-film yang korea yang sekolahan gitu Apa ya? Si kos kakinya itu mereka suka parkir yang tinggi gak sih? Mas beris Kalo disana bagus ya Cuma gak tau kenapa kalo disini cuman pake kos kaki sebetis Terus selalu diredekin mau main bola Iya bener Gak ngerti kenapa cowok-cowok selalu bilang kayak gitu Mungkin karena panas kali ya disini Bisa jadi sih Iya Dan emang gak biasa keliatan juga kan Iya Sepatu-sepatunya gimana sih kak? Oh ini nih nih Sepatu disana sih kayaknya Bisa pake merah coy Bebas ya Warna-warni bebas gitu Coy merah Kalo disini merah kita udah disuruh Lepas Iya tapi dulu gue waktu SMA tuh bebas loh Serius-serius Gue gak boleh Gue harus hitam Gue harus hitam Gue pake sepatu biru pun Gue pake flesius atau sepatu handshake gue tuh boleh Terus ada temen gue pake sepatu merah Sepatu biru tuh bebas-bebas aja Eh enak banget Kalo di gue tuh gak boleh Harus semua pake sepatu item ya Bahkan hitam putih aja tuh gak boleh Yang kayak Count first and bed Itu gak boleh Harus hitam Dan harus bertali biasanya Iya Mungkin kalo disini tuh Biar gak ini kali ya Biar gak keliatan Antara si kaya dan si miskin Untuk menyamaratakan mungkin ya Tapi kalo kalian boleh dikasih pilihan Antara boleh pake sepatu warna-warni Sama yaudahlah pake sepatu item aja Bilih yang mana Warna-warni Karena mau sekalian fashion juga ya Iya soalnya kalo warna-warni kan kayaknya multifungsi ya Buat main oke di luar sekolah Dipake luar sekolah juga Ayo Betul Iya juga sih Iya bener-bener Kalo item tuh ya tujuannya baik sih Cuma kok kayaknya Gimana ya Kalo pake item Kalo pake item doang tuh ya Kadang suka Kita kan masuk auditorium Kadang suka buka sepatu Disuruh guru Iya Pas keluar nyari-nyari lagi sepatu Belumnya Betul-betul Itu agak susah sih Dan ketemu ukurannya beda punya orang Kadang longer sebelahnya dimana Iya Iya Itu bener sih Nah kalo menurut kalian sendiri Gimana guys Untuk outfit Dan makeup Dari pemeran All of us heartbeads Jangan lupa langsung di komen aja Terus di like Dan lupa subscribe Dan di tepin lonceng Jangan lupa Terima kasih banyak temen-temen yang udah nonton Sampai jumpa di video-video kita berikutnya Dadah